kita ngobrol-ngobrol yang enak teman-teman ya bagaimana cara aman untuk membuat konten halo halo teman-teman jumpa lagi dengan Orang Toto Blas orang yang menang tidak Toto sama sekali di kesempatan kali ini kita mau bahas tentang perkayaman teman-teman ya tentang video-video ya bagaimana tidak 6PL atau pelanggaran nah menurut saya teman-teman kalau ingin cari aman ya kita mindari hal-hal yang dilarang begitu ya nah tujuan kita berternak itu apa hanya untuk bisnis memperlihatkan ternak-tenak kita atau untuk membuat video-video juga berpenghasilan gitu dari aksen ya karena begini teman-teman membuat video-video di perayaman ini itu agak rawan ya agak rawan sering kena teguran dan peringatan itu saya sudah tiga kali teman-teman bahkan sekarang pun masih belum selesai 90 hari ya baru hilang kalau kita mengikuti pelatihan karena sudah tiga kali ya akhirnya saya membuat video ya ayam ayam kampung itu bilangnya saya seperti itu teman-teman saya hanya ayam kampung ayam sederhana ayam jina gitu saja jadi nggak ada yang ayam ini pukulan gini terus gini jalur sekali anu gini blablabla pokoknya yang seperti itu rata-rata tidak ada penghasilannya teman-teman ya mungkin ini kan menurut saya kalau teman-teman yang lain nggak tahu mungkin beda pendapat ya tapi banyak loh teman-teman banyak bukannya satu dua banyak channel atau video-video perayaman itu ada yang sebagian hilang ada dihapus oleh pihak YouTube jadi channelnya itu hilang dipenet atau dapat teguran dapat teguran terus akhirnya tidak bisa dibuka muncul dicari masih ada tapi enggak bisa dibuka itu juga ada sebagian juga ada yang lama video nyobanya tapi enggak ada penghasilannya jadi hindari hal-hal yang dilarang oleh komentar itu ada keterangannya kok ada keterangannya ya bagi misalnya ada yang bertanya seperti ini bagaimana video yang aman seperti video saya itu teman-teman jadi cuman menerangkan ayam biasa ayam jina ayam kampung padahal ayam disini kan ya jenisnya ya ada tiga teman-teman seperti bangkok itu ya dan silangan dari Pak Kwe dengan bangkok silangan-silangan itu aja teman-teman kalau menerangkan ini ini loh ayamnya jenis ini ini abaran seperti ini kualitas seperti itu kita lihatkan dekat sekali gitu misalnya ya habis apa istilahnya tapi atau abaran itu hilangin luka-lukanya itu kelihatan juga boleh apalagi ceker jalunya seperti ini juga nggak boleh itu hal-hal yang sepilih tapi ya buat kita ya sayang yang disayangkan lah kalau kita sampai ntar dibanet gitu ya pokoknya hindari seperti itu waktu hujan seperti ini saya kasih bakan kering teman-teman jadi biasanya itu saya kasih pakaian basak tapi saat ini karena becek kalau pagi maupun sore saya kasih pakaian kering saja jadi pur sama beras merah sama beras menir itu loh teman-teman beras putih yang biasa dimasak hujan jelas sekali ini tadi malam mungkin kalau itu saya akan melihatnya hali-hali-hali selamat menikmati sudah makan pada makan tinggal nanti nyabuk-nyabuk ya saya usahakan agar ternak-ternak saya itu tidak bertengkar teman-teman jadi kalau seperti ini kan senang saya tapi sebentar lagi juga ingin saya naikkan ini teman-teman entah kapan tapi yang jelas ini kan usia-usia menginjak dewasa ini biasanya kalau usia-usia seperti ini itu sudah penyalinya sudah bertambah teman-teman ini ayamnya teman-teman kalau habis saya kasih makan itu pasti dia istirahatnya disini nyantai disini bareng-bareng seperti itu jadi rukun enak kalau ayam rukun itu kita itu senang teman-teman kumpul sudah gede-gede kok masih rukun bunuhnya juga utuh gitu nah itu saya anggap ayam jinak gitu saja jadi saya enggak menerangkan ayam-ayam yang begini begini pukulan petir pukulan bledek enggak teman-teman jadi santai-santai saja yang penting saya sedikit-sedikit membuat video itu enggak sia-sia jadi ada penghasilannya begitu loh jadi daripada saya capek-capek buat video tapi enggak ada penghasilannya kan ya repot juga misalnya juga ada yang penasaran berapa mas perbulan penghasilannya yang penting itu bisa buat makan satu bulan itu cukup gitu teman-teman ya kapan-kapan kita naikkan di bok karena sudah besar ayam ini ya seperti ini teman-teman kalau tinggal orang yang menilai saja ini ayam-ayam kampung saja karena hidupnya di kampung ya saya bilangnya ya ayam kampung begitu saja ya saya senangnya kan rukun-rukun saja yang dua ini itu wah ngemesin teman-teman walaupun sudah dewasa ini siap abaran sudah abaran dua kali ini tapi kalau saya panggil ke sana misalnya ya saya panggil ke sana ya dia nanti ikut saya tepuk-tepuk tangan begitu dengan kode-kode tertentu ya oke nah seperti ini teman-teman jadi saya itu suka menjinakkan ayam-ayam saya yang kelihatannya itu kok bagus saya suka ya saya jinakkan seperti ini ini ayam jinak teman-teman ya biasanya ayam seperti ini sudah susah untuk dijinakkan tapi kalau dari kecil itu bisa sampai seperti ini itu maksud saya ya menyenangkan loh ayam jinak itu teman-teman jadi kalau saya seperti ini ya pasti ya bertarung ya teman-teman tapi ini kan enggak karena ayam cina enggak Sampai jumpa.